assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di seluarga sosial youtube channel selamat menonton video terbaru dari kami terima kasih selamat menikmati 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 Allah yang maha matahui yang baik dan yang nyata lalu dia Allah beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan Quran Surah Al-Jum'ah ayat 8 yang kedua Allah hasilkan tempat kematian kita kita tidak akan pernah tahu dimana kita akan mati bisa di rumah bisa kita mati-mati di kantor bisa kita mati di pasar bisa juga kita mati di dalam masjid dan itu pun yang kita harapkan kemudian yang ketiga Allah hasilkan jalan kematian kita tidak ada satapun yang tahu di antara kita seperti apa akhir hayat kita tetapi itu semua bukan urusan kita semua itu adalah urusan Allah yang menciptakan kita yang memiliki kita urusan kita adalah bagaimana akhir hayat kita nanti berakhir dengan husnul khatimah mati dalam keadaan yang baik surat ala Rasulullah salallahu alaihi wasalam ditanya oleh seorang sahabat lalu sahabat ini bertanya Ya Rasulullah ayil mu'minina afdalu wa ayo Rasulullah siapakah orang beriman yang paling terbaik iaitu yang paling baik akhlaknya kemudian sahabat ini bertanya lagi siapakah orang beriman yang paling cerdas kala beliau Rasulullah salallahu alaihi wasalam menjawab yang artinya adalah yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian mereka itulah orang yang paling cerdas hadis riwayat Ibn Majah ma'asyurah muslimin jelas salallahu alaihi wasalam dan semangatnya sederah mati dari mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagian kaum muslimin langsung mengingat-ingat hal yang justru mengucapkan mereka semakin susah karena mengingat-ingat kematian padahal bukan ini yang menjadi maksud utama perintah agar memperbanyak mengingat mati salah satunya adalah agar manusia merentukkan hati dan meringankan bukan dunia dengan merenungi hakikat kehidupan bahkan kehidupan dunia ini hanya sementara saja dan akhirat itulah kehidupan yang kekal abadi pintu berpenguju kehidupan sejati dan kehidupan yang sebenarnya adalah kematian Rasulullah salallahu alaihi wasalam memberitahkan kita agar memperbanyak mengingat mati beliau salallahu alaihi wasalam bersabda yang artinya yang artinya berbanyak memingat pemutus kelezzatan yaitu kematian hadis tidak bisa kita meminta kepada Allah tanpa waktu hidup atau meminta mereka memuntur jadwal jadwal yang artinya adalah dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang dan Allah mengatil apa yang kabel kerjaan Quran Surah dan Munafiqur ayat 11 mengingat kematian juga memiliki beberapa manfaat ulama menyebutkan manfaat tersebut Abu al-Iyadakta rahimahullah berkata sebagaimana perkataannya dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kita Al-Tanqira Fi Ahwalil Muhta Bu'umuril Akhirah bahwasannya dia mengatakan Man asara fikir al-muti ukrim misalat misalat di asyia ta'jilin tawbah wakana'at al-qlbi wal-asyat al-ibadah yang artinya barang siapa yang banyak mengingat ingat kematian maka dia akan dimuliakan dengan tiga macam perkara iaitu yang pertama adalah dia akan berserah dan bertobat yang kedua hati yang kurang yang selalu merasa cukup yang ketiga semangat dalam beribadah yang pertama adalah orang tersebut akan menunda menunda dan bertiabat yang kedua orang tersebut tidak akan hidup terhadap pemberian atau takdir Allah kepadanya dan yang ketiga adalah malas dalam beribadah ma'asyat al-maslimin yang selamat juga yang selat yang selat yang selat berat dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu bukan apa yang harus kita persiapkan sebelum kematian yang hampir kita yang pertama adalah tentunya bakal iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hal ini Rasulullah sallallahu alihi wa sallam bersabda yang artinya barang siapa kalimat terakhir yang diuncapkannya adalah la ilaha inuh maka dia pasti akan masuk ke dalam syurga hadis riwayat yang kedua bakal amal soleh bakal penting untuk menghadapi kematian setelah iman adalah bakal amal soleh kematian adalah akhir kesempatan bagi manusia untuk menyiapkan bekal agar mendapat kebahagiaan yang hakiki di akhirat gelap maka mari manfaatkan kesempatan hidup ini untuk memperbayang amal soleh amal ketaatan mulai dari amalan yang hukumnya wajib seperti salat fardu lima waktu rasali berharam khakat fitrah haji jika mampu hingga amalan yang hukumnya sunnah ma'asyul bismillah di mahasil surat jim'al yang senantiasa diramati dan mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penutup mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa agar kita senantiasa diberi kesadaran untuk senantiasa memaham ingat-ingat kematian sehingga kita pun akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita dan terdorong pula untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang sehingga dengan semua itu insya'Allah kita akan meraih kematian yang khusus al-khatilah amin ya akhuban al-alim demikian akhuban pada sehari ini dan khusus 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 dan umum ya umum para jama'ah sekalian wa inilah min syaitan al-rajim wa ikul di umat al-ajal jama'ah jama'ah terim jama'ah jama'ah terim s Direct al-jama'ah que menabi guzik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah menonton video kami like bila suka, komentar dan bagikan bila bermanfaat dan subscribe channel keluarga susah kio jika bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh